Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4756 Pada saat ini, bukan hanya ekspresi luar biasa Ella Chiba di wajahnya. Bahkan John Sidu dan Felipe Parada tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Yuli Sidu bisa menghapuskan Ella Chiba dengan begitu mudah. Ini seperti dongeng. Seperti fantasi. Tidak hanya luar biasa. Tetapi juga seperti berada dalam mimpi. Dapat dikatakan bahwa bukan hanya mereka. Tetapi bahkan Yuli Sidu sendiri tercengang. Dia baru saja mendengar perintah Harvey York. Dan secara naluriah membuat reaksi seperti itu. Tetapi tanpa diduga. Dia secara tidak sengaja menunjukkan esensi seni bela diri dunia. Sangat kuat. Hanya cepat dan tidak dapat dihancurkan. Menakutkan untuk bisa berlatih Nei Jikuan sampai titik ini. Bukan. Untuk sesaat. Yuli Sidu tampak bersemangat. Aku tidak percaya lagi. Pergi ke neraka. Pada saat ini. Ella Chiba. Yang memiliki wajah penuh rasa malu dan marah. Tidak mengakui nasihatnya seperti ini. Meski tangannya patah. Kakinya tidak patah. Saya melihat bahwa dia berbalik pada saat itu. Melepaskan diri dari belenggu Yuli Sidu. Dan kemudian mendarat di wajah Yuli Sidu dengan tendangan keras. Cepat dan akurat. Dapatkan esensi seni bela diri pulau. Gerbang surga terbuka. Harvey York terus berbicara dengan ringan. Yuli Sidu langsung bereaksi ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia maju selangkah. Sosoknya merosot. Lalu dia mengayunkan kaki kanannya ke samping. Tempat di mana kaki ini mendarat adalah tempat Ella Chiba mendarat. Retakan. Dengan suara nyaring. Dalam tatapan mata Ella Chiba yang luar biasa. Tulang kakinya langsung patah oleh tendangan Yuli Sidu. Apa? Ceritannya ring Ella Chiba keluar. Harvey York terus berkata dengan ringan. Gerbang surga ada di atas. Yuli Sidu menendang kaki kanannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan pada saat yang sama nafas seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada jari-jari kaki. Dan itu jatuh ke tempatnya. Tendangan ini cepat dan kejam. Dan di mana ia mendarat. Itu adalah lautan energi dantian Ella Chiba. Tidak. Pada saat ini. Ella Chiba hanya merasa ngeri dan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin menghindar. Tapi tetap tidak bisa. Engah. Dengan suara teredam. Dan Tian itu hancur. Ella Chiba. Salah satu dari sepuluh tuan muda negara pulau. Segera dihapuskan. Wajah Ella Chiba penuh dengan keputusasaan dan kengerian. Awalnya tampak seperti wajah seorang pria muda berusia dua puluhan. Tetapi dia berusia lebih dari dua puluh tahun dalam sekejap. Pada saat ini. Dia dipukuli kembali ke prototipe dan berubah menjadi seorang wanita berusia empat puluhan. Pada saat ini. Wajah Ella Chiba dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan yang tak terkatakan. Engah. Seteguk darah menyembur keluar. Ella Chiba merosot ke tanah. Dan kemudian dia mengeluarkan raungan menyedihkan seperti binatang buas yang terperangkap. Hanya dalam gemuruh. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dan seluruh orang itu merosot ke tanah dengan lembut. Apa? Melihat pemandangan ini. Penduduk pulau itu tersentak. Dan beberapa orang terus menamparkan diri mereka sendiri. Berharap mereka salah. Karena di depan mata mereka. Ella Chiba. Salah satu dari sepuluh tuan muda teratas. Baru saja dihapuskan. Selain itu. Hanya karena nama keluarga York memberikan beberapa petunjuk acak. Yuli Sidu memiliki kekuatan tempur seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah Harvey York adalah ahli seni bela diri yang hebat dan dewa perang? Mungkinkah dia mahir dalam ratusan teknik pembunuhan? Dan dapat melihat kekurangan trik siapapun secara sekilas? Kalau tidak. Bagaimana metodenya bisa begitu menakutkan? Kata-kata adalah pemborosan seni bela diri. Membunuh hati. Bab 4757. Penduduk pulau tidak lagi puas dengan menamparkan diri mereka sendiri. Mereka saling berpandangan. Lalu saling menamparkan satu persatu untuk memastikan mereka tidak sedang bermimpi. Setelah itu. Pipi mereka bengkak dan bengkak. Mata mereka menatap Harvey York penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dan mereka merasa telah menemukan hal yang paling luar biasa dalam hidup mereka. Dan Felipe Parada dan John Sidu juga terengah-engah pada saat ini. Dan ekspresi mereka sangat serius. Harvey York tidak hanya tak tertandingi dalam seni bela diri. Tetapi juga luar biasa dalam Feng Shui. Yang paling penting adalah bahwa bimbingan di antara kata-katanya dapat membuat Yuli Sidu meledak dengan kekuatan bertarung seperti itu. Orang seperti itu jarang ada di dunia. Felipe Parada dan John Sidu keduanya memutuskan pada saat ini bahwa mereka akan berdiri di atas kapal Harvey York apapun yang terjadi. Orang seperti itu bisa membuat orang merasa nyaman jika mereka menjadi teman. Tetapi jika mereka menjadi lawan, mereka pasti akan membuat orang putus asa. Mereka tidak ingin menjadi musuh Harvey York. Dalam hal ini, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Adapun Yuli Sidu melihat Harvey York pada saat ini. Matanya penuh kekaguman dan kekaguman. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada pria yang begitu aneh di dunia. Salah satu dari sepuluh tuan muda teratas di negara pulau. Harvey York berjalan ke Elachiba dan melihat ke atas dan ke bawah. Meninggalkan tanah air sendiri dan bangsa sendiri. Apa yang Anda dapatkan pada akhirnya tidak terlalu besar. Menurut saya, rentan, Elachiba gemetar seluruh saat ini. Dan wajahnya bahkan lebih pucat karena marah. Meskipun dia tidak melawan Harvey York secara langsung. Dia tahu semuanya dari pandangan sekilas. Tingkat mengerikan Harvey York berada di luar imajinasi. Awalnya percaya diri dan sombong. Di mata Harvey York, itu tidak jauh berbeda dengan kung fu kucing berkaki tiga. Dan yang paling penting adalah Harvey York tidak repot-repot menembak dirinya sendiri. Dia hanya memberi Yuli Sidu poin teracak. Dan Elachiba dihapuskan. Dapat dikatakan bahwa Elachiba, yang mengkhianati negara dan mencari kejayaan, mengetahui untuk pertama kalinya bahwa seni bela diri negara H begitu tak terduga. Tetapi penghinaan yang ekstrim membuatnya tidak dapat diterima sama sekali. York, aku tidak sebaik yang lain hari ini. Aku akui. Tapi kekalahanku tidak berarti seluruh keluarga Chiba dikalahkan. Itu tidak berarti bahwa penduduk pulau kita dikalahkan. Akiko mengangkat kepalanya yang bangga. Berusaha mempertahankan martabat terakhirnya. Penduduk pulau yang hebat akan membalaskan dendamku. Lima keluarga kerajaan. Enam sekolah. Kesogunan. Tidak ada yang akan membiarkanmu pergi. Retakan. Harvey York melangkah maju dan menginjak kaki Elachiba yang lain dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Penduduk pulau. Apakah mereka berani kentut di depanku? Yuhujiya. Enam sekolah. Kesogunan. Kau pergi dan bertanya pada mereka. Apakah mereka berani bergaul denganku? Harvey York. Jika mereka berani. Datang satu. Saya akan membuang yang lain. Apakah Anda percaya? Mendengar kata-kata ringan Harvey York. Yuhuji Sidhu merasa sangat sedih dan marah. Tetapi dia tidak berani berteriak apapun. Kalian penduduk pulau tidak hanya lemah. Tetapi juga merasa benar sendiri. Awalnya kupikir kamu Elachiba bisa memberiku sedikit kejutan. Tapi kenyataannya tidak ada kejutan. Tidak ada kejutan. Seperti biasa. Sampah. Seperti biasa arogan. Seperti biasa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Harvey York tampak menghina. Dan kemudian matanya tertuju pada apa yang disebut penguasa negara pulau. Kamu penduduk pulau bangsawan lainnya. Apakah kamu ingin datang dan mengejutkanku? Atau yang lain. Jika ada di antara kalian yang tidak berani naik. Kalian bisa naik bersama. Mendengar kata-kata sarkastik Harvey York. Dia merasakan temperamen Harvey York yang acu-ta'acu. Penduduk pulau yang arogan dan merasa benar sendiri ini saling memandang satu per satu. Dan kemudian menundukkan kepala mereka yang sombong. Mereka pengecut. Bab 4758. Bagaimanapun. Pada saat ini. Bahkan seorang master hebat seperti Elachiba telah dikalahkan. Dan telah dieliminasi secara langsung. Penduduk pulau yang hanya memiliki kung fu kucing berkaki tiga ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Itu ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Pada saat ini. Penduduk pulau ini siap untuk berbalik dan melarikan diri satu per satu. Apakah aku bilang kamu bisa pergi? Harvey York bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada Yuli Sidu dan yang lainnya untuk menghentikan mundurnya penduduk pulau ini. Nama keluarga adalah York. Kami sudah mengaku. Apalagi yang kamu inginkan. Seorang penduduk pulau berkata dengan marah. Dia pikir dia telah memberi banyak perhatian pada Harvey York. Tetapi dia tidak menyangka Harvey York begitu tidak tahu apa-apa. Harvey York berkata dengan ringan. Bukan apa-apa. Hanya saja kamu membuang-buang waktuku dan tidak mengejutkanku. Jadi aku harus bersenang-senang. Kan? Yah. Demi kamu yang begitu pengecut. Aku juga tidak akan menggertakmu. Satu orang mematahkan salah satu tangannya sendiri. Dan kemudian keluar. Tentu saja. Anda bisa menolak. Maka terserah saya untuk mematahkan kedua tangan Anda masing-masing. Seorang penduduk pulau berkumis berteriak. Harvey York. Anda tahu. Kita semua adalah bangsawan pulau. Dan kita memiliki hak diplomatik. Anda harus membayar untuk melakukan ini kepada kami. Jika. Ledakan. Harvey York berjalan mendekat. Menamparkan kipas lawan ke tanah. Melangkah maju dalam sekejap. Dan menginjak tangan lawan dengan dua klik. Bagaimana dengan penduduk pulau? Jangan bicara tentang beberapa bangsawan pulau yang bodoh. Bahkan jika kaisar pulaumu ada di sini. Aku akan mengikutinya. Tidak meyakinkan. Jika Anda tidak yakin. Lakukanlah. Keluarkan semangat Bushidomu. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Ayolah. Kata-kata Harvey York acu-ta'acu. Tetapi apa yang dia katakan membuat penduduk pulau ini gemetar. Pada saat ini. Bahkan sepatah kata pun dari Harvey York. Bahkan tatapan mata Harvey York. Menyebabkan penduduk pulau ini berkeringat dingin dan tidak berani menatap Harvey York sama sekali. Penduduk pulau ini saling memandang dengan cemas. Ingin memotong salah satu tangan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat melakukan tangan yang kejam ini. Harvey York melirik orang-orang ini dengan ringan dan berkata. John Sidu. Yuli Sidu. Anda bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Setiap kali mereka mematahkan tangan mereka. Mereka bisa keluar. Jika kamu tidak menyela. Tinggallah selamanya. Saat berbicara. Harvey York berjalan pergi dengan tangan di punggungnya. Beberapa penduduk pulau memandang Felipe Parada dengan putus asa. Berharap bahwa kepala polisi akan menegakkan keadilan. Tapi Felipe Parada pergi dengan tangan di belakang seolah-olah dia tidak melihatnya saat ini. Bagaimanapun. Orang-orang jinling penuh dengan kebencian terhadap orang-orang di negara pulau. Akan lebih baik jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk menginjaknya. Apakah Anda masih ingin dia mengambil tindakan? Kantor polisi. Orang-orang yang harus dilindungi harus orang-orang dari negara ha. Bukan orang asing yang menunjukkan kekuasaan mereka. Karena orang asing tidak tahu cara menulis karakter mati. Mereka harus mempelajarinya ketika mereka bertemu seseorang yang mengajar mereka. Saat sosok Harvey York menghilang. Terdengar teriakan melengking dari lapangan. Setengah jam kemudian. Harvey York datang ke rumah sakit rakyat. Dia ingin pergi ke tempat Eider Chiba terbunuh dan mati untuk melihat apakah orang yang menembak meninggalkan jejak. Bagaimanapun. Hall of Longevity adalah organisasi yang sangat misterius. Dan Harvey York juga sangat tertarik dengan petunjuk mereka. Apalagi. Harvey York tidak pernah meremehkan lawan dari Longevity Palace. Itu selalu baik untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Namun. Tepat ketika dia tiba di rumah sakit. Dia melihat bayangan indah yang dipasang. Kakak Ipar. Aku tahu kamu tidak begitu kejam. Kamu pasti akan datang mengunjungi saudara perempuanku. Cynthia Zimmer tampak bahagia. Bab 4759. Orang tuaku juga mengatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa memberikan adikmu dan Zimmer. Keluarga penjelasan. Dan kamu pasti tidak akan berani datang. Tapi kamu masih di sini. Kakak Ipar. Katakan saja. Chiba Nobita dan orang-orang ini. Apakah mereka telah menerima hukuman yang pantas mereka terima? Cynthia Zimmer tampak penuh harap. Harvey York tersenyum dan berkata. Tentu saja. Mereka pasti dihukum. Nobita Chiba. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk muncul di depanmu. Kamu juga aman. Sangat bagus. Cynthia Zimmer melompat dan menarik Harvey York ke dalam lift. Orang tua saya tidak ada di sini hari ini. Jadi saya di sini untuk menemani saudara perempuan saya. Kamu mengambil kesempatan untuk berbicara baik dengan saudara perempuanku. Saat berbicara. Lift telah mencapai lantai Departemen Rawat Inap. Harvey York menghela nafas dan tidak banyak menjelaskan. Sebagai gantinya. Dia mengikuti jejak Cynthia Zimmer ke pintu bangsal. Kakak. Kakak Ipar ada di sini. Kalian berdua sudah lama tidak sendirian. Bicaralah dengan baik. Aku akan keluar untuk camilan larut malam. Jangan khawatir. Saya sangat pintar. Saya tidak bisa membuat bola lampu. Sambil berbicara. Cynthia Zimmer menutup pintu bangsal sambil tersenyum. Tepat pada saat pintu ditutup. Ekspresi suram muncul di wajahnya. Dan kemudian dia memaksakan senyum untuk pergi. Cynthia. Harvey York menghela nafas dan berbalik untuk mengejar Cynthia Zimmer kembali. Tetapi menemukan bahwa dia telah mengunci pintu bangsal. Tidak mungkin. Harvey York hanya bisa berbalik dan melihat Mandy Zimmer mengenakan gaun rumah sakit. Berbaring di tempat tidur. Menatapnya lekat-lekat. Meskipun Mandy Zimmer terlihat sedikit lemah dan kuyuh pada saat ini. Meskipun demikian. Penampilannya yang indah dan sosoknya yang anggun masih sangat menarik. Harvey York memandang Mandy Zimmer. Lalu tersenyum beberapa saat kemudian dan berkata. Apa? Belum melihat pria tampan itu. Mandy Zimmer memutar matanya dan berkata dengan lembut. Apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini? Kenapa Cynthia terus membicarakanmu? Ku rasa dia akan menyebut namamu dalam mimpinya. Karena itu. Dia dimarahi oleh orang tuaku beberapa kali. Harvey York tertegun sejenak. Lalu dengan malu-malu berkata. Ku rasa kamu merindukan kakak iparmu. Benarkah? Kakak iparku merindukan kakak iparku. Berpikir untuk berbicara dalam tidurku. Mandy Zimmer tertawa. Ekspresinya sangat halus. Harvey York mengalami sakit kepala yang tak tertandingi. Jadi dia harus mengubah topik pembicaraan. Mandy. Apakah kamu merasa lebih baik? Mandy Zimmer tidak menjawab. Tetapi mengulurkan tangan kanannya yang indah dan berkata sambil tersenyum. Bukankah Anda seorang ahli Feng Shui? Ayo. Tunjukkan seni ramal tapak tanganmu dan lihat betapa beruntungnya aku. Apakah segera membaik? Harvey York melihat bahwa Mandy Zimmer tidak terlalu keras kepala dan lebih lembut. Dan tiba-tiba ekspresinya sedikit aneh. Namun. Keduanya telah menikah selama bertahun-tahun. Pada saat ini. Harvey York tidak memutar. Tetapi mengambil beberapa langkah ke depan. Memegang tangan kanan Mandy Zimmer. Dan melihatnya dengan cermat. Sebelum Harvey York bisa membaca palmistri. Dia melihat Mandy Zimmer menggigit bibir merahnya sedikit. Dan tangan kirinya sudah melingkari pinggang Harvey York. Harvey York tertangkap basah. Pada saat ini. Dia tanpa sadar memeluk Mandy. Zimmer dan berbisik. Mandy. Kamu. Mandy Zimmer menoleh sedikit. Wajahnya yang cantik memerah. Dan suaranya. Sedikit lembut. Harvey York. Kami baik-baik saja. Jangan membuat masalah lagi. Oke. Kita akan bersama. Oke. Selama yang kamu mau. Kita akan pergi mendapatkan sertifikatnya besok. Harvey York sedikit mengernyit. Mandy Zimmer tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi hari ini? Dia tanpa sadar berkata. Mandy. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bab 4760. Suara Mandy Zimmer sama seperti suara nyamuk. Aku ingin kau meninggalkan Jin Ling bersamaku sekarang. Kita akan pergi jauh. Pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita dan tinggal bersama. Oke. Harvey York sedikit terkejut. Sekali waktu. Dia juga berharap untuk menjalani kehidupan sederhana bersama Mandy Zimmer. Tetapi. Pertanyaannya adalah, apakah dia memenuhi syarat untuk menjalani kehidupan seperti itu sekarang? Meskipun air berlumpur saat ini di Jin Ling bukan karena dia, tetapi juga makmur karena dia. Dalam keadaan seperti itu, bisakah dia pergi seperti ini? Meskipun air berlumpur saat ini di Jin Ling bukan karena dia, tetapi juga makmur karena dia. Dalam keadaan seperti itu, bisakah dia pergi seperti ini? Melihat keengganan Harvey York, tubuh Mandy Zimmer sedikit menegang. Lalu dia berbisik. Kamu? Ya. Setelah merenung sejenak, Harvey York berkata. Aku akan melakukannya. Tetapi tidak sekarang. Setidaknya kita akan pergi setelah aku menyelesaikan semua masalah di Jin Ling. Bagaimana dengan Jin Ling? Apa yang bisa kamu lakukan di Jin Ling? Bisnis Alexa Joyner? Atau bisnis Mei Mei saya? Mandy Zimmer mencibir. Ekspresinya sangat sedih. Harvey York. Kamu benar-benar bukan hal yang baik. Orang tua mengatakan bahwa kamu memainkan ide Cynthia baru-baru ini. Aku masih berjuang untukmu. Hasilnya. Ku. Mandy Zimmer akan terus mengamuk ketika pintu didorong terbuka dengan ledakan. Saat berikutnya. Simon Zimmer dan Lilian Yates muncul bersama. Mata Lilian Yates penuh dengan kebanggaan. Dia melingkarkan lengannya di dadanya. Melihat. Harvey York dan berkata dengan dingin. Putri. Apakah saya benar? Harvey York. Bajingan ini. Tidak hanya tidak sopan. Tetapi juga ingin memakan semuanya. Dia hanya memikirkan omong kosong. Dan dia tidak tahu sub ekstasi seperti apa yang dia berikan pada Cynthia. Dan sekarang Cynthia sebenarnya berdiri di sisinya. Harvey York. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Simon Zimmer juga memiliki ekspresi kebencian karena tidak membuat baja. Kamu sangat mengecewakan kami. Harvey York memandang Lilian Yates dan tersenyum ringan. Dia tahu sejak lama bahwa tidak mungkin baginya untuk menamparkan wajah Lilian Yates seperti ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lilian Yates menunggunya di sini. Reporter. Kita harus melaporkan. Kita harus menangkap orang yang hina dan kotor ini dan memberi tahu dia mengapa bunganya begitu merah. Lilian Yates menunjuk hidung Harvey York pada saat ini dan berbicara dengan keras. Bu. Tidak seperti ini. Mandy Zimmer tiba-tiba berdiri dan melindungi Harvey York. Harvey York tidak ingin memukul Cynthia. Dia siap terbang bersamaku. Setelah kita pergi. Semua yang ada di cabang ke-9 akan menjadi milikmu. Lagi pula. Dia datang hari ini. Dan aku memintanya untuk datang. Dia datang untuk menunjukkan foto itu kepadaku dan melihat mengapa nasibnya begitu buruk akhir-akhir ini. Lihat gambarnya. Guru Feng Shui. Lilian Yates tertegun sejenak. Lalu mencibir. Menantu dari pintu ke pintu. Gambar seperti apa yang akan kamu lihat. Kamu pikir kita anak tiga tahun di pinggir jalan. Aku percaya semua yang kamu katakan. Percaya atau tidak. Mandy Zimmer jarang membantah ibunya dan membela Harvey York. Harvey York tak terkalahkan dalam Feng Shui. Aku meminta Cynthia untuk membawanya. Itulah tujuannya. Jadi Harvey York tidak melakukan kesalahan apapun. Dan tidak ada yang bisa melapor ke pejabat. Ayo. Harvey York. Ayo makan di luar. Melihat Mandy Zimmer berdiri di sisi Harvey York. Lilian Yates sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Putri yang tidak berbakti ini. Dia mencoba bergaul dengan saya. Oke. Jangan marah. Simon Zimmer menghela nafas. Aku tidak bisa membantu ibuku. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.